Intro Hai, halo, jumpa lagi bareng John Wedi Di KA Restrek hari ini ya, Restrek Pocobolingo 461 km Dan ini adalah The Last Warrior Yang kita miliki untuk maju ke medan perang Semangat 45 Hari Kamis 20 Agustus 2020 ya Kita persiapan untuk Incroft Pelepasan kota Probolingo Ini masih siang nih Karena sebentar lagi jam 3 ini sudah mulai berkumpul Para racer-racer di NTT Incroft Center Untuk berangkat menuju Maos Dari Maos menuju Purbalingga Dan dari Purbalingga langsung gas Probolingo Oh ya, ini adalah The Last Warrior ya Racing pigeon terakhir yang saya punya Yang masih bisa mengikuti race ini Di race Pomnagamas Ternyata ini Puluh piyik terakhirnya lagi keluar ya Atau dipercaya dibilang penjawat Tapi kita tetap gaspol aja ini ya Kita tetap gaspol karena ini masih Baru keluar sedikit Semoga tidak terjadi Aral melintang Dalam perjalanan pulang Dari Probolingo kali ini Ini adalah foto Bersama Presser ya Pressernya waktu Ini waktu sebelum Incroft nih ya Waktu sebelum Incroft Untuk berangkat ke Probolingo ya Apapun yang terjadi ya Kita harus siap Ya, ini adalah Suasana di Incroft Center NTT ya Ini belum banyak yang datang ya Karena ini masih jam Sekitar jam setengah 4 sore Sedangkan kita akan berangkat Jam 4 sore Kunci Maos Oh ya, ini ada Ceremoni pemberian hadiah Untuk Lomba Intern Recing Pajin Nusokambangan Jilajak Kota Lomba Strike Mojokerto Kemarin ya Dan ini yang tengah adalah Nur Cahyadi Dari Carmental ID Love Ini yang memiliki Merpati Post Tercepat Sepom Naga Mas Kemarin Lepasan Mojokerto Juara 1 Dan di Jilajak Kota Juga juara 1 Yang tengah ini Mas Nur Cahyadi Selamat ya Kepada Mas Nur Cahyadi Semoga Tingkatkan terus Prestasi Merpati Post Dari Jilajak Kota Langsung berangkat Menuju Maos Dan dari Maos Berangkat menuju Purbalingga Kom Nagamas Oke Sebelumnya Kita ukur dulu Jarak udaranya Dari Probalingga Menuju Jilacap Atau Air Distance Superfix Jarak udaranya 461 km Berikutnya Ini adalah Analisa Penerbangannya Analisa terbangnya Jadi dia Ada di Lost Zone Atau zona Zona hilang Itu di Sepanjang 192 km Itu zona hilang Kalau dia salah arah Dia gak bisa masuk Ke zona radernya Dia akan hilang Karena zona radernya Hanya 269 km Jadi dia harus Penalurnya Untuk mencari Masuk ke Radernya 269 itu Harus besar Harus kuat ya Kalau gak bisa Lost Kalau masih Di zona hilang Atau Lost Zone Itu pasti hilang Gak bisa kembali Ke Jilacap Ini analisa terbangnya Sebagai manusia Biasa sih Harus Menganalisa Hahaha Oh iya Dan satu lagi nih Ini dia Sudah punya karakter Terbang Jadi Di sepanjang Rute ini Dia punya Kayak semacam Tempat transit Terdiri dari Dua kali penerbangan Selalu kakinya Seperti Seperti kotor Kayak turun di persawahan Kayak belet sawah Jadi dia punya karakter Karakter terbangnya Dia punya tempat transit Rahasia Untuk berhenti dan Beristirahat Untuk melanjutkan Perjalanannya pulang Semoga karakter ini Semoga karakter ini Bisa membantu Dalam penerbangan Kali ini ya Kita lihat aja nanti Kalau udah Di Lepas dari Propolingo Bagaimana Apa ya Kerjanya dari Jelas warrior ini Ya dan inilah Suasana inkrof Di POM Lajamas Perbalingga Lepasan Propolingo Ini hari Kamis malam ini Tanggal 20 Agustus 2020 Ini bersiap Untuk melanjutkan Perjalanan ini Sudah selesai inkrof Mobil conveyor Berangkat Menuju Propolingo 461 km Itu dari Cilacat ya Kalau dari Propolingo 440an Dan pada hari Jumat Paginya Itu dapat info Kalau conveyor Sudah sampai Di Seragen Di Seputaran Rest area Pada Daerah Pota Seragen Oh iya Sebagai informasi Tambahan Rest kali ini Dikuti oleh 706 Raging Spejun Alhamdulillah Sudah sampai Di Seragen Rest area Seragen Istirahat Istirahat Ngopi Ngopi Sebentar lagi akan diberi sarapan Ini adalah Proses Pemberian Pemberian Makan Dan Minum Selama Menuju Ketitik Lepasan Jadi Stamina Atlet Dan Racer Tetap Terjaga Sekitar Pukul 21 siang Conveyor Sudah sampai Di Jalan Tong Surabaya Mojokerto Oh iya Sekarang Ini hari Jumat Tanggal 21 Agustus 2020 Jam 1 siang Dan Ini Conveyor Beristirahat Sejenak Ini sudah Masuk Daerah Sido Arjo Istirahat Sejenak Dan Pemberian Minum Kepada Para Racer Ini benar-benar Perlakuan Terbaik Sangat Baik Sekali Dari Pemlagama Sangat Menjaga Dan Merawat Para Racer Yang akan Berlomba Besok pagi Di Propolingo Setelah Semua Dirasa Cukup Perombongan Conveyor Kembali Melanjutkan Perjalanan Ke Propolingo Sekitar Pukul Setengah Lima Sore Saya Mendapatkan Kabar Conveyor Sudah Sampai Di Propolingo Dan Sudah Mendapatkan Penginapan Untuk Menginap Malam Harinya Ini Untuk Malam Hari Menginap Di Propolingo Untuk Persiapan Lepasan Besok Pagi Pukul 6 Pagi Alhamdulillah Guys Sesteran Hotel Tayeng Duru Tayeng Duru Minum Mita Radisit Tempani Gari Turu Saya Selaku Racer Dan Peserta Disini Mengucapkan Banyak Terima Kasih Kepada POM Nagamas Dan Semua Pengurus Di Nagamas Yang Telah Sangat Memperlakukan Racer-Racer Ini Dengan Sangat Baik Sekali Dan Tiba-tiba Ada Seekor Kaki Dari Racer Yang Dengan Menggunakan Gelang Warna Hijau Dan Saya Paham Itu Dalah Gurung Saya Racer Saya Ikut Dengan Rombongan Ini Keplepasan Propolingo Besok Biasanya Kalau Bisa Terlihat Merpati Ini Bertanda Sial Bisa Hilang Besok Kalau Kelihatan Sekarang Itu Anekdot Yang Beredar Yang Beredar Di Kalangan Racer Cilkot Mangan Ginung Bareng Dagumnya Gak Dicep Siapkan Ini Proses Pengecekan Malam Hari Kepada Para Racer Yang Akan Berlomba Besok Pagi Pukul 6 Dan Sabtu Pagi 22 Agustus 2020 Persiapan Opening Starting Gate Propolingo 461 Kilometer Burung Burung Sudah Dilokasi Dan Para Racer Sudah Dilokasi Dan Ini Adalah Peta Versi Google Map Ada Di Lokasi Di Sekitar Pabrik Kayu Oh Disini Tanda Kandisip Ini kan Pabrik Kayu Bisa 26 Iya Asli Tonol Ini dari Rumah Bali Ya Ini Kita Mulai Dulu Dengan Proses Pemotongan Sekel Yang Menandakan Semua Racer Komplit Sampai Kepada Titik Lepasan Akhirnya Akhirnya 706 Racer Vision Berlomba Di atas Langit Propolingo Untuk Meraih Pekatan Laktur Tercepat Kembali Kandang Dan Happy Raging Day Alhamdulillah Dan terima kasih Saya Ucapkan Pada Tim Con Fire Dan Pom Nagamas Yang Sudah Membawa Merpati Saya Terbang Sampai Pro Polingo Ini Saya Ucapkan Sekali Terima kasih Dan Semoga Semoga Pada Clock Pulang Ke Rumah Masing Oke Untuk Merpati Saya Kali Ini Masih Pakai Mesin 269 Perflader Ini Indukannya Terbang Sampai Cepul 290 Kilometer Indukan Ceweknya Berdasarkan Analisa Terbang Kemarin Mojokerto Ini Diperkirakan Sampai Keceracap Sekitar Jam 12 Atau Jam 1 Siang Perkiraan Sekitar 6 Sampai 7 Jam Terbang Ya Langsung Kita Kembali Keceracap Ke kandang Bebelov Ini Udah Jam 3 Sore Ini Udah Jam 3 Sore Belum Ada Tanda Penampakan Kemunculan Reser Dari Mana Pro Pro Linggo Ini Kayaknya Saat Yang Di Nanti Nanti Telah Hilang Dari oke terima kasih sudah nyimak video saya ya dan saya nyatakan mesin PR269 kali ini hilang hilang di kejauhan 461 km pro bolinggo sampai jumpa tahun depan di restrek Nagamas wassalam selamat menikmati